Ehm What's up boys? Jadi kali ini Rockboys balik lagi dengan laptop review Namun sebelum kita lanjutin reviewnya yang kali ini Saya bakal bilang lagi sekali lagi Jaga terus kebersihan Cuci tangan yang bener Nontonnya dirumah aja Dan jangan keluyuran dulu semasa pandemi ini Sampai semuanya kelar Oke boys kita lanjutin reviewnya Kali ini kita kedatangan A15 lagi Cuman kali ini yang versi RTX 2060 nya Dimana ini merupakan versi yang lebih tinggi Dibanding yang kita review kemarin ini Nah kali ini speksheet lengkapnya adalah Ryzen 7 4800H untuk prosesornya GPU nya menggunakan RTX 2060 RAM sebesar 16GB disini Dan SSD nya sebesar 512GB Nah sekarang saya mau ngomongin soal form factor nya sedikit Pertama-tama untuk bagian depan front cover nya disini Sekali lagi saya udah suka banget dengan desain baru dari TUF A15 ini Karena sekarang udah pake logo TUF udah gak pake logo ASUS lagi Udah gitu finish nya yang made metal begini bikin laptop ini keliatannya bener-bener premium dan udah keliatannya keren banget lah clean look banget Alasnya saya suka banget dengan front cover ini udah beda banget dengan si FX505 pastinya Nah kalau kita ke bagian bawah laptop nya disini juga ada pattern yang sangat unik disini honeycomb pattern seperti ini yang membantu untuk bagian exhaust nya juga Nah yang unik lagi dari si A15 versi 2060 ini adalah dari segi exhaust dan juga intake udaranya Exhaust belakangnya masih sama hanya saja disini di bagian kanan laptop nya ada air hole untuk intake dari udaranya juga Disini yang berbeda banget dibandingkan dengan A15 yang udah kita review kemarin yang pake 1650 Ti Karena yang pake 1650 Ti itu di bagian kanannya ini gak ada intake udara ini Jadi ini bisa dibilang unik banget ya laptopnya ini masih sama modelnya cuma beda SKU Tapi disini molding bodinya itu beda karena disini ada intake udara di A15 yang 1650 Ti itu gak ada Nah lanjutin lagi kita ke bagian dalamnya disini Masih dengan pattern yang sama semacam brush pattern disini untuk bagian dalamnya Jadi disini untuk fingerprint juga gak terlalu banyak yang nempel saya udah suka banget dengan desainnya seperti ini Nah untuk keyboardnya disini udah ada RGB lightingnya dan juga untuk keynya disini saya ngerasa untuk tactile nya yang masih agak kurang Hanya saja memang travel design nya menurut saya udah bagus banget disini udah pas banget Jadinya pas kita ngetik ataupun main game berasanya udah enak banget lah ketika pake laptop ini gak bakal cepet capek Udah gitu disini touchpad nya juga sekarang udah ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanannya Jadi kita kalau misalkan lagi di posisi gak ada mouse pastinya bakal lebih gampang navigasinya disini Speakernya yang terletak di bagian kiri dan kanan bawah ini side firing juga menurut saya udah lumayan bagus Karena disini udah lumayan clear volumenya juga udah lumayan kenceng hanya saja memang bassnya belum terlalu berasa ya Untuk IO portnya disini masih kebanyakan di bagian kiri laptopnya disini ada LAN port, HDMI port, ada 2x USB Type-A, 1x USB Type-C Yang belum Thunderbolt 3, ada audio combo jack dan di sisi kanan ada cancelling turn lock dan juga USB Type-A, 1bg Nah untuk display nya laptop ini menggunakan display IPS panel full HD 15 inch yang refresh rate nya udah 144Hz Jadi disini pastinya untuk main game udah mulus banget Nah untuk build quality nya, sekali lagi saya mau ngomongin soal build quality dari si display nya ini Karena biarpun display nya udah tipis begini, cuman kalau misalnya kita goyang-goyangin kayak begini Udah minimum banget lah banding nya dan kalau kita buka tutup dengan satu tangan juga udah gak berasa terlalu ringkih Nah udah gitu bezel nya disini untuk bezel kiri dan atasnya untuk standar 2020 bisa kita bilang masih lumayan agak tebel Untung aja masih ada webcam yang terletak di atas tengah disini Nah untuk build quality body nya sendiri disini saya ngerasa udah jauh lebih improve dibandingkan dengan FX505 Karena disini pas kita angkat dengan satu tangan juga gak berasa terlalu banding disini Nah kayak gini, kalau misalnya kita pencet-pencet juga titik kopongnya juga gak terlalu banyak berasa Alhasil disini udah bagus banget rasanya ngerasa, udah ada improvement yang bagus di sisi build quality body nya sendiri Nah untuk baterai nya disini menggunakan baterai sebesar 48Wh bukan 90Wh yang ada di A15 di luar negeri Sayangnya seperti itu Nah sekarang kita mau lihat nih dari segi performance nya Gimana nih kombinasi antara Ryzen 7 4800H dengan RTX 2060 di laptop ini Yuk kita lihat Untuk CPU test nya disini kita menggunakan Cinderbatch R15 Dimana setelah kita tes berulang-ulang kali kita mendapatkan skor stabil di 1809CB nih Nah disini kalau misalnya kita bandingkan dengan A15 versi satu lagi yang menggunakan GTX 1650 Ti yang kita review kemarin itu Dimana disitu stabilnya di sekitar 1700an Menurut kita disini karena adanya ekstra airflow intake yang ada di sisi kanan laptopnya ini Menjadikan laptop ini skornya bisa lebih tinggi di sekitar 1800CB Lalu untuk selanjutnya kita menggunakan 3DMark Firestrike Extreme untuk tes DirectX 11 nya di laptop ini Dan kita mendapatkan skornya di 7490 Lalu untuk tes DirectX 12 nya disini kita menggunakan Time Spy dan skornya di 6364 Untuk tes Port Royal nya disini kita dapat fps nya di 16,29 Nah namun karena laptop ini menggunakan RTX 2060 disini karena RTX itu ada DLSS Selanjutnya disini kita menggunakan PC Max 10 dan overall skornya ada di 5283 Untuk gaming tes nya kita udah run beberapa game AAA di settingan very high sampai highest maksimum setting disini Dan memang hasil yang kita dapatkan itu sudah sangat memuaskan sekali dari segi RTX 2060 dan juga Ryzen 7 4800 hanya disini Contohnya seperti game Rated Redemption 2 dimana kita udah pake settingan yang udah paling mentok kanan Dan kita masih mendapatkan fps itu di sekitar 43 fps Dimana itu udah bagus banget lah untuk sebuah laptop yang bisa kita katakan sebagai laptop midrange gaming Yang harganya gak nyampe 20 juta Nah boys jadi dari benchmarking dan juga gaming tes nya bisa kita bilang Kalau untuk sekarang ini si RTX 2060 di laptop ini bisa dikatakan sebagai GPU dengan value to performance yang paling bagus Bukan yang paling murah tapi yang paling bagus dan paling worth it Karena memang yang kita bayar di harga yang masih lumayan affordable Di sebuah laptop yang harganya sekitar di bawah 20 juta Kita bisa mendapatkan performance yang udah bagus banget Ditambah lagi ada fitur RTX seperti DLSS 2.0 yang memang menaikkan sekali graphical capabilities dari sebuah laptop Nah namun untuk sekarang saya gak bisa bilang kalau misalkan si Asus TUF A15 ini yang terbaik saat ini di marketnya Karena memang baru dia doang nih sendiri yang pake Ryzen 7 4800H Hal ini bikin saya bener-bener penasaran banget nih Gimana brand-brand lain mempackage Ryzen 7 4800H di model-model laptop terbaru mereka nih Nah oleh karena itu stay tune terus di Nord Boys Dimana kita bakal cari tau nih untuk laptop terbaru yang pake Ryzen 7 4800H juga Oke boys kayak gini aja untuk review kita buat si Asus TUF A15 ini yang pake RTX 2060 Jangan lupa di like videonya, di share ke temen-temen, di subscribe ke channel kita dan follow GKT R12.id Jangan lupa cek kita di situ kita bisa ngobrol-ngobrol dan komen di bawah nih bagaimana murah kalian soal si A15 yang pake RTX 2060 ini Harganya gak nyampe 20 juta Saya Bola, signing out